Salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Batanghari di masa pandemi COVID-19 dengan menggratiskan pembayaran tagihan PDAM bulan April hingga Juni 2020. Program ini khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak COVID-19. Untuk penggantian tagihan tersebut, Pemkap mengalokasikan dari dana penanggulangan COVID. Direktur PDAM Tirta Batanghari Abu Bakar Siddiq mengatakan, untuk satu bulan dana pengganti tagihan yang dialokasikan sebesar 200 juta rupiah. Pihak PDAM mengajukan pencairan kepada tim gugus tugas COVID-19 sebesar 600 juta rupiah untuk tiga bulan pembayaran tagihan pelanggan. Dari pembayaran April, Mei, dan Juni. Dan kemudian yang nama-nama penerima ini, walaupun ada tunggakan, itu untuk sementara waktu kami pending. Kami hanya fokus memberikan penyaluran sambungan pembayaran perkening gratis sebagaimana yang kebijakan pemerintah daerah. Dirut PDAM menambahkan dana yang diajukan kepada tim gugus tersebut untuk menutupi pembayaran tagihan listrik PDAM yang kisarannya mencapai 315 hingga 320 juta rupiah per bulan. Ade Juniawan, Teferi Jambi, melaporkan.